Sementara itu kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di wilayah desa Argosari, kecamatan Senduro, Lumajang, sejak tiga hari terakhir. Kondisi angin kencang membuat luasan hutan dan lahan yang terbakar mencapai 10 hektare. Diduga kebakaran ini disebabkan oleh ulah ODGJ yang membakar kayu untuk menghangatkan tubuh. Petugas TNI Polri dan petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mendatangi dan memantau lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa Argosari, kecamatan Senduro, Lumajang, pada selasa siang. Kebakaran hutan dan lahan yang masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini terjadi sejak minggu sore kemarin. Angin kencang membuat kebakaran meluas hingga 10 hektare. Beruntung lokasi titik kebakaran terjadi di lereng pegunungan dan jauh dari pemukiman warga, sehingga tidak berdampak langsung kepada warga sekitar. Petugas sendiri tak mampu berbuat banyak dan kesulitan untuk memadamkan api lantaran medan yang curam dan tidak bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Petugas hanya memantau dan melokalisir kebakaran agar tidak semakin meluas dan membahayakan warga maupun wisatawan. Diduga kebakaran hutan dan lahan ini disebabkan oleh ODGJ yang sengaja membakar kayu di lereng gunung untuk menghangatkan badan. Mungkin kesempatan pertama itu petugas dari TNPDS yang akan memadamkan. Apabila nanti ada SK dari baik bupati, gubernur tentang kedaruratan kebakaran hutan itu, maka kami mohon dan sesuai standar prosedurnya itu akan menggerakkan BPP di setempat. Kami lihat langsung itu kurang lebih 10 hektare dengan vegetasi, rumput, dan kita masih dunggungan dengan adanya cemara gunung yang tahan kuat dengan api. Semoga nanti bahan bakar habis dan api bisa padam. Ternyata diketemukan ada orang dengan gangguan jiwa. Dugaan mungkin karena kedinginan yang bersangkutan bakar buat perapian. Tapi karena tidak tahu daerah sini kering dan angin, jadi membesar. Untung tidak ada sementara, sampai saat ini belum ada korban jiwa. Sementara orang gilanya atau orang dengan gangguan jiwanya sudah dibawa ke posek. Ya mudah-mudahan kita hanya menunggu hujan ini, karena tidak bisa sarana masuk ke sini saja, tidak mungkin memadam kebakaran. Jadi kita hanya berharap semoga segera turun hujan, sehingga api bisa dilokalisir lebih tidak menyebar lagi. Sementara itu memasuki musim kemarau, petugas menghimbau warga maupun wisatawan yang berkunjung ke kawasan Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru untuk berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan api lantaran wilayah savana rawan terjadi kebakaran.